ini yang pasti asli dari Abah Shafi ini juga Luri dari Jakarta Satrio murni ini cucu dari Gading Satrio teman-teman ada yang minat cari bibit yang kelas luesan bahan dan ini wasdot-dotan monggo ini bisa capri susunya diberikan susu fat wasla itu yang susu standar kan itu mas jadi di bawah di bawah kalfolak tapi kan kalau untuk yang sudah segini kalau saya udah menurut saya udah kuat kalau udah gede Insyaallah untuk cetakan kepala bagus enak nah cetan kepalanya kayak gini nanti untuk untuk jangka panjang mudah terus ngomongin postur lurus bagus selamat datang di channel Ternak Mandiri kali ini saya akan berbagi dan mereview takaran susu yang buat masalah untuk anak kambing yang saya sarankan untuk anak kami yang baru lahir nah seperti ini pas susu yang saya jual dan di kandang mint along atau apa milik lagi sediakan ini takrannya berapa mas yang sampai gunakan satu kambing 700-800 mili 6 sendok 6 sendok 6 sendok jadi ini kan botol gede ini satu liter setengah biasanya saya kasih sekitar 10 sendok sampai 12 sendok kalau satu botol satu botol ini penuh nah ini untuk kambing dua tapi untuk kambing dua ikan tadi berapa sendok tadi 10 sendok 10 sendok 2 ekor anak kambing dikasih air panas selanjutnya ditambahkan air air biasa nanti hangat-hangat jangan terlalu panas dikasih air panas selanjutnya nanti mojat ilatih air panas langsung ke tandak Hai kotak-kotak campur Nah ini anak sampingnya Ok, dia akan keluar Ini umur berapa bulan? Dua bulanan Dua bulanan? Ini umur dua bulan Sudah segede ini Ini selain didot ini apa? Induknya masih Masih ada apa? Biasanya kan Induknya susunya kurang Masnya susunya enggak Enggak berlebih Pagi kayak gini dikasih susu biasa Nah nanti siang Biasa lagi malam Saya yang biasa malam Full susu murni Nah untuk susu tambahan Ini diberikan berapa kali? Dua kali? Biasanya kadang-kadang Gak pasti sih Mas ya Kadang-kadang pas mau merah kayak gitu Susu enggak sedikit Enggak susu ini Dicampur susu Oh dicampur Susu ini dicampur dengan susu formula Kemudian kadang-kadang Susu formula aja Nanti malamnya Saya fokusnya ke malam sih Mas Untuk perawatan kambing Saya fokusnya ke malam Jadi rata-rata Kalau untuk yang vitamin lebih Di malam hari Jadi susu murni Saya masukkannya ke saat malam Dinyusu kan tiga kali Ya pagi sore sama malam Kalau siang rata-rata Ini cuma setengah aja Kalau diturutin Lagi dua ya Kalau diturutin Satu botol gede aja Habis Cuman kan Nanti over Nah kalau over biasanya satu mancret Keduanya Ya berlebihan Tetap berlebihan Untuk kedepannya Yang siangnya kurang Kepalanya di tambos Yang ini Jantan semua Jantan semua Calon-calon batangan Jumbu Calon luas Kan Yani Peranakan sendiri Apa dari beli Ya asalnya beli ya suplai ya tetap jual dan ya terkadang ada kan pernakan sendiri kan banyak suka yang rata-rata memang kita pengembangan jadi saya ambil rata-rata dari Abah Shafi kadang kecil kayak gini kadang udah gede kadang dikasih kawinan dari sana keluar anak kayak gini kan memang sengaja dari kecil kayak gini di apa belajarin minum musuh formula juga didot biar nanti kalau ada teman-teman yang satu minat untuk cari bibit yang kelas luas tapi istilahnya kan eh harganya masih kejangkau aman kambingnya rata-rata memintanya beli dari kecil kayak ini terus temen-temen yang mau bibit tapi dia mau sebut sendiri listelahnya mau disetut sendiri mau dibuat seperti apa itu kalau kayak gini kan enak ya sudah terlatih ya udah terlatih jadi ini tergantung yang punya kalau mau modal ya pasti maksimal kalau enggak mau modal ya apa adanya kayaknya jadi kalau kayak gini udah enak ini temen-temen yang mau bibit pun monggo ini kayak gini aja udah ada ini ya ada bandrolnya ada bandrolnya nanti kalau pun teman-teman ada yang minat cari bibit yang kelas luwesan bahan dan ini wasdodotan monggo ini bisa capri susunya diberikan susu fat waslah itu yang susu standar kan itu mas jadi di bawah dibawah kalfolak tapi kan kalau untuk yang sudah segini kalau saya udah menurut saya udah kuat kalau udah gede lagi karena susu tersebut itu baru tuh lahir aja udah ini masa sarangan menggunakan amanda waslat itu aman-aman tidak mencret berdua habiskan nyepo di sumpah sekalian bandrolnya warganya ini kalau ini saya baka saya minta lima juta yang nanti bisa ikut temen yang mau cari bibitan monggo ini yang kecil ya umur piro kurang lebih dua bulan dua bulannya cuman kan posturnya calon cukup kepala kebet telinga dapat ini hanya jamin dipelawan aja 10 ekor dan enggak salah lagi nih yang minat kurang lebih umurnya dua bulannya tadi ya yang minat ini udah terlatih minum bot disini juga menyediakan susunya jika nanti teman-teman minat dengan ini ya untuk perlengkapannya sebisa mungkin disediakan ya salah satunya apa bahan-bahan teman-teman dari sampahin juga yang enggak pas bisa main kekang Mustafa disediakan dikandangkan kayak dua susu terus apa mineral mineral itu bisa teman-teman beli bibit sekalian susunya sekalian dotnya ada detailnya anak kambing ini mas coba dijelaskan kalau ini dari Abah Shafiq ya itu luri dari dua kambing ini ini luri dari Ganjir Satriya jadi kalau ini ya ini terutama yang ini jadi ini memang cucu-cucu jagat Shafiq ini satu ini ya satu seranakan apa bukan beda lain beda lain ini kembaranya udah laku masih kembaranya udah laku bibit dari Abah Shafiq ya kaki petung pams ini lo ngesan mas ini agak besar nih ukurnya kurang lebih sama ya yang itu tadi itu sama juga cucu kalau yang luasani tapi harga berapa yang ini dari saya minta lima juta yang ini tadi Masa lo minta lima juta ini ini calon Oh pejantan dari luri yang jelas bibit dari kaki petung farm belitar Jawa Timur Oke yang selanjutnya yang ini iya ngobos boleh dilihat kepalanya kepalanya calon ekstrim mas halon ekstrim kematanya sipit seperti Cina telinganya juga sudah bagus ini calon ekstrim masyarakat ini juga sudah besar dan ini calon mata sipit positif mata sipit ini lebih kecil udah terlihat kalau mata sipit di secara pola kepala kalau saya ini sudah untuk bibitan kelas breeding istilahnya mencukupi hanya tinggal mungkin ngomongin PR nggak ada kan barang sempurna istilahnya kayak gitu Mas min plus ada min plus jadi kalau ini untuk bahan beding nanti untuk kita carikan pasangan pasangan kalau kayak gini biasanya malah mudah untuk cari pasangan warna Mas jadi ini kan min diwarna kebanyakan hitamnya ini pola warnanya agak banyak memang banyak hitamnya jadi dan ini nanti setahu saya sebis apa setelah saat saya sering simaknya lah ya nah sering saya simak itu untuk pasangannya kayak gini nanti bertanda betinanya malah mudah gampang rata-rata mintanya yang peta kayak gitu yang warnanya cuman apa hitamnya sedikit biasanya yang istilahnya itu untuk angka silangannya ini harga ringan biasanya kan kambing itu kalau warna-warna peta hitamnya kurang-kurang itu biasanya malah harganya kan agak nyaring yang cocok kalau dipasangkan nah rata-rata cocok dipasangkan dengan kambing yang berdominan hitamnya sedikit seperti peta kayak gitu jadi ini malah biasanya nanti untuk kedepannya masa depannya dia ini eh apa Hai ringan ekonomis untuk cari pasangannya yang pasti ringan bukan soal ekonomis untuk cari pasangannya ini ringan hanya PRD mungkin kalau saya ini PRD nanti cari betina yang telinganya agak lebar dan panjang ini ya udah udah cukup cuman kan ngomong istimewa belum secara telinga Nusa hanya sekedar cukup istimewa belum makanya mungkin carinya silangan untuk ini yang yang cocok yang telinganya lebar kalau kepala pasti kalau kayak gini Insyaallah untuk cetakan kepala bagus enak nah cetakan kepalanya kayak gini nanti untuk untuk jangka panjang mudah terus ngomongin postur lurus bagus kambing itu posturnya lurus dadanya lebar ini Mas ini terutama Mas jadi ini teman-teman nanti segala ini jadi edukasi Mas ya jadi teman-teman untuk pemilihan bibit itu kalau bisa kita kalau untuk jantan kita lebih teliti lagi jadi mulai dari pola warna kepala terus postur postur terutama terutama kalau postur kita cari yang lurus badan tuh lurus terus ini Mas ini itu lebar nah ininya lebar kalau ininya lebar kambing itu cepet gede dan istilahnya basic untuk jadi jumbo itu ada kalau apa namanya dokongnya ini lebar apa yang namanya nah ini itu lebar terus dadas nih dada itu leong jawa jembar Mas jadi dodanya ombo dodanya lebar nah ini lebar ini jadi antara ini sama ini itu kan ada yang sempit kayak gini ada yang sempit ada yang sempit nah ini jarak antara kaki kanan dan kiri kan lebar nah ini ini bagus kambing kalau kayak gini nanti pas jadi gedenya itu satu kelihatan gagah gagah ha gagah kambing kelihatan gagah pun juga secara postur nanti untuk basic jumbo nya menurut benar-benar dapat tuh terus leher Mas upayakan cari leher yang pendek Mas kambing itu kalau lehernya pendek pasti nanti jadi bukan cari leher yang panjang leher itu yang pendek antara kepala sama ini badan itu istilahnya jangkanya cuman deket aja pada ini nanti kelihatan guduk nah nanti cenderung keluarnya gelambir ini bisa tembus sampai dadah seperti ini kalau mau yang leher panjang ada Mas kontak hehehe ya ada kambing itu kan cuman kan kalau ngomongin kita cari bibit yang sekalipun kita nggak 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 bakalan saya jamin nggak bakal ada yang sempurna tapi setidaknya kriteria yang untuk jadi apa edukasinya untuk ranah kambing seni apalagi ke kontes itu kan ada parameternya Mas walaupun nggak sesempurna itu tapi tidak ada nyerempet-nyerempet minimal walaupun bahwa angka full tuh 10 dapat 78 kayak gitu loh Mas seperti makanya ada sebelum tadi postur yang ini kekering apa namanya punggung punggungnya ini lurus harus ininya lebar nah kalau ininya tebel mas blokong ini tebel nanti untuk rewasnya nanti itu serasi sama depan kambing jantan itu kalaupun depan mewah postur mewah tapi kalau di sini tipis itu nanti seninya hilang Mas kambing kambing itu kelihatan kayak kambing bencong hehehe iya jadi memang seninya di sini terutama di postur dan rata-rata kayak gitu Mas jadi kita memang bener-bener bukan hanya sekedar perawatan Mas kalau kambing enggak ada basic untuk di situ mau dirawat seperti apa ya nggak bakalan jadi jadi istilahnya kambing-kambing bagus itu bukan hanya sekedar settingan bukan karena lain apa kambing dibuat bukan sebetulnya memang ada juga basic disitu nah didukung dengan rawatan yang bagus kayak gitu Mas tuh ekor kalau ekor memang kalau bisa diupayakan cari yang tegal nah ini memang kurang tegak Mas tapi setidaknya kalaupun kambing enggak dapat ekor yang bener-bener tegak minimal ekor itu tebal jadi tebal Nah kalau ekor tebal kayak gini ini nanti eh sambung sama rewos ini kambing itu sesuai istilahnya serasi terutama kayak gitu jadi enggak rewosnya tebal ekornya kecil Nah itu nanti waku Mas kita lihatnya waku kalau orang jauh bilang waku ya kayak gini lah ini istilahnya ekor memang makanya ada min plusnya minnya kambing ini kalau menurut saya telinga memang kurang lebar panjangnya udah dapet uang lebar aja sama ekor memang dia nggak tegak jadi ini nanti kalau ngomongin PR cari silangannya kambing ini itu di pola warna yang hitamnya nggak banyak sama ekornya yang bagus kalau depan pola warna kalau saya depan bagus mas samping simping sini kan sama-sama ngalung sampai sini ini pelinga juga oke luar sama dalam sama artinya itu kan rata-rata nah banyak kambing bukan rata-rata dalam melipat atau kecil ini sama namanya simetris itu kayak gini mas simetris itu kan luar-dalam sama mas nah terus sama sekali juga tidak berbonggol nih di bandrol berapa ini kalau ini apa enggak ya dijual mas tapi kalau memang ada teman-teman yang istilahnya ada yang minat bisa langsung cat aja Oh jadi untuk mau negosiasi monggo dicat di nomor biasa ini yang yang pasti asli dari Abah Shafi ini juga Luri dari Jakarta Satrio murni ini cucu dari Gading Satrio dulu bapaknya ini mau saya beli mas dulu bapaknya tapi waktu itu eh ya istilahnya mungkin di harga saya waktu itu belum kuat terus setelah saya pikir-pikir mau mau saya beranikan udah keduluan orang sekarang 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 kebagian anaknya jadi dulu bapaknya ini sempet-sempet saya naksir setelah bapaknya udah diambil orang sekarang saya masih sama Abah-Abah Shafi dikasih anakannya makanya ya kalau ada yang mau bibit ya monggo kalau enggak saya memang seneng dari Luri saya paling seneng dulu tuh nge-fan lah sama eh Gading Satrio ya kayak saya digambar di profil Abah Shafi itu kan di profilnya apa logo logo itu kan logonya nah nama mbahnya ini apa kambing ini kami gamping bahannya ini gambarnya Gading Satria itu kambing ganteng istilahnya itu kepalanya itu kambing yang super lah kalau temen-temen ada yang minat monggo bisa cat langsung ya WA bisa bisa negosiasi lah secara halus yang sebelumnya harganya disampaikan kalau yang ini nanti bisa ngobrol di WA aja kepes lebuk nih nah ini tadi review dua ekor cempeh yang didot Mas Malung yang sudah terlatih dan tadi yang saat tadi sudah disebutkan harganya yang satunya di WA saja temen-temen kalau yang mau cari paketan kalau sekitar dua paket ada dua paket sebulan juta mulai jantan harga dua juta dua setengah tiga juta jantan tina juga ketika harga dua juta dua setengah itu banyak untuk review kali ini tapi tadi jadi maaf bukan yang untuk nanti habis lebaran nggak ada atau itu saya nggak janji gitu aja kayak gini itu tadi review ngedot anak kambing juga informasi harganya dan nanti akan dilanjutkan review update harga kambing yang selanjutnya oke tonton video ternak mandiri ini jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih atas perhatiannya semangat peternak menuju sukses salam peternakan buat semuanya dan tetap semangat sebelumnya terima kasih atas ternyata tapi ternyata ternyata tempat tetap ternyata Terima kasih telah menonton!